Dalam upayanya menciptakan hal-hal yang positif untuk kalangan remaja Serta dalam rangka menyambut hari Bayangkarah ke-77 Polrestarakan menggelar pertandingan Mobile Legends Patan League Kapolres Cup Malam Grand Final Kompetisi Mobile Legends Patan League ini Sendiri berlangsung di halaman Mako Polrestarakan Sabtu malam Grand Final Kompetisi Mobile Legends Patan League ini Garapan Polrestarakan sebelumnya diikuti sekitar 38 tim dari 4 kecamatan ditarakan Selama kompetisi berlangsung sejumlah tim berguguran dan hanya menyisikan 2 tim kuat Yang berlagak di malam Grand Final yakni hashtag 1 versus Banjoy Uniknya malam Grand Final Kompetisi Mobile Legends ini Panitiam penyelenggara juga menggelar nonton bareng malam Grand Final Serta melibatkan sejumlah UMKM sebagai bentuk kepedulian terhadap unit usaha kecil dan menengah di kota Taraka Tercatat ada belasan UMKM ikut memeriahkan kegiatan malam Grand Final ini Kepada wak media Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar mengatakan Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan hal-hal yang positif bagi para remaja Agar terhindar dari hal-hal yang negatif Mengingat kompetisi ini juga merupakan bagian dari olahraga KORMI Dimana ini juga salah satu upaya untuk menciptakan atlet-atlet baru yang berprestasi Dan bisa membawa nama baik kota Tarakan untuk di event nasional dan internasional Jadi kalau dari kami Polres Tarakan kenapa kami melaksanakan event Mobile Legends Patentik Tarakan ini Tujuannya yang pertama adalah kami mau berkomunikasi merangkul adik-adik yang generasi milenial Yang kami tahu penggemar game itu sangat banyak Semoga dengan event-event seperti ini adik-adik bisa mengisi kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif Dan menghindari diri dari kegiatan-kegiatan yang mungkin membahayakan tidak bermanfaat Semoga selain bisa mencari atau mencari atlet Kami juga bisa menarakan adik-adik untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat atau berguna Untuk proses Liga ini sendiri sejak apa dan berapa peserta? Jadi dari awal Liga ini sengaja kami bagikan kecamatan-kecamatan Ada 38 game yang mengikuti dari awal Awalnya dibagi di masing-masing kecamatan Kemudian sejak tahapan playoffnya Kemudian babak finalnya itu sudah mulai offline Kalau penyisiannya dilaksanakan secara online Jadi cukup banyak peminatnya di kota Tarakan Dan rencananya event-event seperti ini selain untuk peringkatan Utbayangkara Akan kami lanjutkan lagi ke depan Mungkin dengan format yang sama tapi agak berbeda Yang nanti bisa lebih mengakomodir banyak tip yang ada di Tarakan ini Untuk agenda apa? Iskot lainnya? Kami masih akan melakukan evaluasi dari event ini Jika nanti memang kami sudah mampu untuk menyiapkan event-event yang lebih besar Di PUBG misalnya Free Fire Mungkin kami akan laksanakan untuk berbagai esport yang lain Kami juga melibatkan beberapa pihak Dari adik-adik yang memang biasa membuat event Maupun dari organisasi esport yang di bawah Korni Kami jadi senantiasa berkomunikasi dengan mereka Semoga kita bisa membangkitkan gaya ini Adik-adik di kota Tarakan Dengan si milenial Bisa menjauhi hal-hal yang negatif Dan kita bisa berkumpul Mabar sama-sama Kapolres menambahkan jika untuk ke depannya Pihaknya juga akan menggelar event-event lainnya Yang serupa dan terus berkoordinasi dengan Korni Dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi remaja di bidang olahraga ini Serta sebagai upaya menjauhkan para generasi muda dari hal-hal yang negatif Sementara itu di puncak acara Kapolres Tarakan juga ikut Serta di pertandingan eksebisi melawan sejumlah pemain terbaik Tarakan Hendra Herianto, Ekuator TV Serta di pertandingan eksebisi melawan sejumlah pemain terbaik Tarakan